hai 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 teman-teman selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Xanida Oke dan kali ini kita akan membahas buah trik video di bagaimana cara membuat seperti ini dia misalnya kamu lagi ngebuat banner atau gambar apa yang ada ada garis-garis kayak gini seperti ini jadi saya mau ngasih trik buat kamu cara buat kayak ini apakah harus kita buat satu persatu tapi kalau misalnya satu persatu biasanya dia enggak enggak rapi atau udah yang panjang ada yang pendek jadi bagaimana kita membuatnya ke langsung saja ke tutorialnya nah jadi misalnya kalian sudah membuat banner disini saya akan contohkan membuat banner dulu ya misalnya kamu sudah membuat banner seperti ini oke kita buat backgroundnya untuk warna hitam nah misalnya seperti ini jadi poin pertama yang perlu kamu lakuin disini silahkan kalian gunakan yang penting kalian lalu ubah file ini menjadi lain atau garis seperti ini nah kalian tarik seperti ini lalu kalian berikat tekan alternit tarik ke bawah seperti ini lalu kalian klik dua-duanya disini dan ubah terlebih dahulu ke sudut lancip nah untuk merubah sudut lancip kalian bisa cek video saya sebelumnya itu ada dan kemudian kalian klik checks klik blend kalian pilih blend sini make kalian klik disini atau hlt ctrl plus p bisa juga nah kemudian double-klik disini untuk di turbo kalian double-klik lalu kalian ubah spacing nya ke specific steps spesifik step kalian cek preview nya bisa kalian naikkan untuk jumlah dari garis tersebut disini oke silahkan klik ok dan kemudian kalian bisa expand untuk mengubah garis tersebut menjadi file expand baik kemudian tekan alternate lalu tarik atau duplikat kemudian kalian tekan tombol O atau kalian pilih reflect ton tekan sip tarik seperti ini Hai grup dua-duanya letakkan di bagian tengah nah jadi seperti itu teman-teman jadi kalau misalnya kalian membuat gambar garis-garis seperti ini kalian bisa buatnya seperti tadi itu dengan cara yang mudah kemudian kita akan baris membuat garis satu persatu oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe untuk nonton video saya selanjutnya selamat menikmati